Laron penghisap darah jilid 20. Bayangan teror muncul kembali. Kalau keadaannya semacam itu, kenapa aku mesti takut masuk bui ujar siang huhoa lagi sambil tertawa? Siau Sin tertawa getir dan menggelengkan kepalanya berulang kali. Kami berdua adalah komplotanmu, apakah kami pun harus ikut masuk penjara? Tiba-tiba Siaw Toh bertanya. Tentu saja harus masuk semua, seru N.I.O. Sin tanpa sadar. Belum selesai dia berkata, Kotian Liok sudah menukas duluan, hingga sekarang kita masih belum menemukan bukti apapun. Aku rasa bila saudara siang nunggan masuk bui, kau memang tidak perlu ke situ, apalagi kedua orang nona ini oho, rupanya kaulah Kota Ijin Sapa Siaw Toh sambil berpaling ke arah pejabat itu. Benar dalam sekilas pandang saja aku sudah tahu kalau kau memang seorang pejabat yang baik puji Siaw Toh sambil tertawa. Kotian Liok jadi sangat kikuk dibuatnya. Kembali Siaw Toh berkata sambil tertawa, kami pun ingin sekali mencicipi bagaimana rasanya masuk penjara, apakah Tai Jin mengijankan kami berbuat begitu bagus sekali kalau memang rela masuk penjara sendiri seru N.I.O. Sin cepat sebelum Kotian Liok Sempat menjawab, Siaw Toh sama sekali tidak menggubris ocahan pembesar itu, sorot matanya hanya tertujuk ke wajah Kotian Liok seorang. Kalian ingin melayani Ceng Chu? Tanya Kotian Liok kemudian. Siaw Toh dan Siaw Sin serentak mengangguk. Kalau soal itu mah tidak menjadi masalah, yang aku khawatirkan justru kalian tersiksa karena hal tersebut kami tidak tidak kut. Aku rasa ada baiknya kalian bertanya dulu kepada Ceng Chu. Kalian tidak usah ditanya lagi, Ceng Chu pasti setuju, tukas Siaw Toh sambil tertawa. Belum selesai dia berkata, Siaw Hoa sudah memotong sambil tersenyum, dugaanmu justru keliru Ceng Chu, seru Siaw Toh dan Siaw Sin serentak. Tidak usah banyak bicara lagi tukas Siaw Hoa sambil beranjak pergi. Siaw Toh dan Siaw Sin segera mengikuti di belakangnya, sementara N.I.O. Sin dan Liyong Giok Poh juga tidak mau kalah, mereka turut membuntuti dari belakang, hanya Kotian Liok, Y.A.U. Kun dan Jui Giang berjalan di paling belakang. Sepanjang perjalanan Siaw Hoa tidak berkata apa-apa, tapi dia tertawa terus, senyumannya kelihatan aneh dan membingungkan. Siaw Toh dan Siaw Sin tidak mau menyerah dengan begitu saja, mereka membuntuti terus sambil merengek, namun kecuali tertawa, Siaw Hoa sama sekali tidak memberi pernyataan apapun. Setelah keluar dari pintu gerbang perkampungan Kipo Chai, Siaw Hoa masih juga tertawa tiada hentinya. Akhirnya Siaw Toh tidak dapat mengendalikan diri, segera tegurnya, sebetulnya apa yang sedang kau tertawakan Siaw Hoa tetap membungkam, namun tertawanya makin menjadi. Kalau ada masalah yang menggelikan, kau semestinya mengutarakan keluar, agar kami pun ikut gembira pinta Siaw Toh. Betul seru Siaw Sin pula, masalah apa sih yang tidak boleh kami tahu bukan, bukan begitu akhirnya Siaw Hoa berkata seraya menggeleng. Lalu persoalan apa yang membuatmu begitu gembira siapa bilang aku gembira tapi kau tertawa terus yang huhoa segera menarik kembali senyumannya dan berkata, aku terpaksa hanya tertawa karena aku pun tidak tahu minik muka macam apa yang mesti ku tampilkan sekarang selain tertawa setelah menghelana pas panjang, tambahnya, sekarang, kepalaku betul-betul pusing sekali lantaran masuk penjara maka kau pusing tanya Siaw Sin. Bukan, masuk penjara sebenarnya merupakan kemauanku sendiri lantas karena apa aku butuh sebuah tempat yang tenang untuk bisa beristirahat dengan tenang kami pun butuh tempat semacam itu kenapa kau melarang kami berdua untuk melayanimu seru Siaw Toh pula dari samping. Kalau ada kalian berdua, mana mungkin aku bisa tenangkan pikiran jawab siang huhoa sambil tertawa. Cengcu, apakah kau sudah membenci kami tiba-tiba sepasang metus Siaw Sin memerah, tampaknya sebentar lagi dia bakal menangis. Bukan begitu, aku ada tugas lain yang harus kalian kerjakan bisik siang huhoa lirih. Oha, rupanya begitu kontan sepasang metus Siaw Sin berbinar kembali. Cengcu, kenapa tidak kau katakan dari tadi seru Siaw Toh pula sambil tersenyum, untung kami tidak sampai menangis aku baru bisa bicara sekarang karena kini baru ada kesempatan untuk berbicara tanpa terasa Siaw Toh dan Siaw Sin melirik sekejap ke arah belakang. Waktu itu meski N.I.E.O. Sin dan Liyong Giokpo mengikuti dari belakang, tapi mereka sudah ketinggalan sejauh tujuh depa. Sekarang kau bisa bicara bukan bisik Siaw Toh. Siang huhoa manggut-manggut. Jangan sekarang cegah Siaw Sin cepat, konon ilmu silat yang dimiliki Liyong Giokpo sangat lihai. Kau tidak khawatir kedengaran dia jangan khawatir, sejak terkena bubuk racun go toksan dari Tok Tong Chu, bukan saja wajahnya hancur berantidakan, ilmu silatnya juga telah punah. Ketajaman metu dan pendengarannya sudah tidak seperti dulu Cengcu. Kau bisa bicara sekarang sambil mempercepat langkah kakinya bisik Siaw Huhoa. Kalian masih ingat dengan manusia yang bernama Tio Kian Chai? Apakah orang tua yang bekerja sebagai tabib itu? Tanya Siaw Toh. Kau masih punya bayangan tentang orang ini kalau tidak salah dia masih punya nama lain yaitu Tio Tiap. Bagus sekali daya ingatmu puji Siaw Huhoa sambil manggut-manggut. Ilmu pertabibannya amat hebat dan sempurna. Selama ini memang cukup minum obat satu tiap. Segala macam penyakit segera akan lenyap. Apakah Cengcu menderita suatu penyakit kalau manusia macam aku sampai sakit dan penyakit itu baru sembuh bila memanggil Tio Kian Chai? Itu menandakan kalau aku sudah hampir mampus. Masa masih bisa berbicara dengan kalian kenapa secara tiba-tiba Cengcu menyinggung soal tabib ini? Tunjukkan sebuah benda kepadanya. Benda apakah itu sekuntum bunga sekuntum bunga Siaw Sin maupun Siaw? Toh membelalakan matanya bulat-bulat. Selain ampuh dalam ilmu pertabiban, Tio Kian Chai lihai juga dalam hal pertanaman, khususnya tentang aneka bunga apakah dia lebih lihai ketimbang Cengcu bahkan satu tingkat di atas kemampuan. Kusyang Huhoa menjelaskan, dia sudah banyak mengunjungi pelbagai daerah, bahkan banyak tempat yang belum pernah ku dengar sebelumnya. Pengetahuannya tentang jenis bunga pun sangat luas. Jadi Cengcu tidak mengetahui asal-lusul bunga itu benar dan Cengcu suruh kami menyelidiki asal-lusul bunga itu benar. Apakah bunga itu berhubungan erat dengan kasus yang sedang kita hadapi sekarang bukan cuma berhubungan erat, bahkan bisa jadi merupakan salah satu kunci utama untuk mengungkap misteri kasus ini masa sedemikian. Pentingnya bunga itu itulah sebabnya kalian harus selidiki hingga jelas. Tapi aku masih menguaktirkan satu hal bisik Siaw Sin. Kuatir dia pun tidak kenal dengan asal-lusul bunga itu benar. Siang Huhoa segera tertawa, ujarnya kemudian, kalau sampai terjadi hal begini yaa sudahlah, apa boleh buat? Memangnya kita bisa paksa dia untuk mengenali benda yang tidak dia kenal? Apalagi aku cukup paham dengan wataknya, kalau dia tidak tahu, tidak nanti dia akan memberikan keterangan yang menyesatkan wa'ah. Paling enak berhubungan dengan manusia macam begini. Maka dari itu, jika dia tahu asal-lusulnya maka kalian harus catat semua keterangan yang dia berikan. Masalahnya dia masih ingat, tidak dengan kami tanya Siaw Sin ragu. Tidak usah khawatir, daya ingat orang ini jauh lebih bagus ketimbang aku berbicara sampai di situ. Dia segera mengeluarkan sebuah bungkusan kecil dari dalam sakunya. Bungkusan itu tidak lain adalah sapu tangan yang digunakan untuk membungkus bunga berwarna kuning itu, bunga kuning yang tumbuh di belakang rumah penginapan Hun Lei. Bunga yang semula berwarna kuning kini sudah luntur warnanya, maklum sudah berhari-hari bunga itu berada dalam gembulannya. Mungkinkah Tio Kian Chai bisa mengenali asal-lusul sejenis bunga dari kuntum bunga yang sudah kusut macam begini? Siang Hu Hoa tidak perlu khawatir, sebab pada malam itu juga dia telah bubuhkan semacam obat di atas kuntum bunga itu. Kuntum bunga yang telah diberi obat tersebut biasanya warna aslinya bisa bertahan paling tidak sampai setengah hingga satu tahun lamanya. Baru saja Xiao Xin menerima bungkusan kecil itu, dari arah belakang sudah terdengar Nyeo Xin membentak nyaring, barang apa itu dengan kecepatan bagaikan kuda yang terlepas dari ikatan, dia segera memburu maju ke depan. Jangan dilihat kepala opas ini berkepala ubi, ketajaman matanya benar-benar cukup mengagumkan. Xiao Xin menjengek dingin, dia segera melejit ke udara dan langsung melambung ke atas atap rumah penduduk di tepi jalan. Xiao Toh tidak tinggal diam, dia segera menyusul di belakang rekannya dan melambung pula ke tengah udara. Nyeo Xin tidak melakukan pengejaran, sambil berdiri di samping siang Hu Hoa bentidaknya lagi, cepat turun. Huh, kenapa aku mesti turun? Jawab Xiao Xin setengah mengejek. Apa yang kau takuti dari aku? Tanya yang Iyeo Xin lagi. Aku takut kau akan merampas barang milikku memangnya. Kalau kalian tidak turun lantas, aku tidak bisa mengejarmu. Xiao Xin tertawa cekikikan. Kalau bisa mengejarku, ayo cepat mengejar, asal bisa menyusulku, tidak usah dirampas pun barang ini. Akanku serahkan kepadamu. Sambil berkata dia tunjukkan bungkusan kecil itu. Kemudian bersama Xiao Toh sekali lagi tubuh mereka melambung ke udara. Sekalipun berteriak-teriak ternyata Nyeo Xin tidak melakukan pengejaran, sebab dia tahu ilmu meringankan tubuh yang dia miliki masih belum mencapai tingkatan sehebat itu. Dia hanya bisa menyaksikan tubuh Xiao Toh dan Xiao Xin bagaikan kupu-kupu yang menari di angkasa, hanya dalam sekejap metu kemudian sudah lenyap dari pandangan mata. Dalam keadaan begini, saking jengkelnya dia cuma bisa berdiri melongo dengan metel, terbelalak dan wajah menghijau. Tiba-tiba dia berpaling ke arah Xiang Hu Ho A, melotot ke arahnya sambil menegur, benda apa yang kau serahkan kepada mereka? Intan Permata atau Mutu Manikam? Jangan khawatir, bukan Intan Permata lalu benda apakah itu? Maaf, tidak bisa kukatakan sekarang. Dalam pada itu Liong Giyok Po sudah tiba pula di tempat kejadian, sambil tertawa dingin segera serunya, kalau barang itu memang barang yang tidak melanggar hukum, kenapa takut diucapkan keluar? Kini ilmu silatnya sudah buyar, rupanya apa yang dibicarakan Xiang Hu Ho A bertiga tadi sama sekali tidak terdengar olehnya. Xiang Hu Ho A hanya membungkam dalam seribu basa, dia seakan merasa segan untuk berdebat melawan Liong Giyok Po. Melihat pihak lawan membungkam, tampaknya Liong Giyok Po tidak mau melepaskan dengan begitu saja, kembali jengeknya sambil tertawa dingin, kau merasa tidak mampu untuk berbicara bukan? Baiklah, bagaimana kalau aku saja yang mewakilimu untuk berbicara Xiang Hu Ho A tidak memberikan pernyataan apapun? Terdengar Liong Giyok Po berkata lebih jauh, benda itu kalau bukan intan permata atau mutu manikam, sudah pasti termasuk barang mahal lainnya hasil curianmu, kau takut kena digeledah setelah masuk ke dalam penjara nanti, makakah suruh kedua orang komplotanmu untuk membawanya kabur terlebih dulu Xiang Hu Ho A tetap membungkam dalam seribu basa. Kenapa tidak kau jawab pertanyaanku kembali Liong Giyok Po mendesat? Xiang Hu Ho A melirik sekejap ke arahnya dengan pandangan dingin, akhirnya dia buka suara, sahutnya, karena sekarang aku sudah tahu, ternyata kau adalah seorang manusia bodoh yang tidak mau pakai otak, bicara. Dengan manusia macam begini hanya bikin lidahku lelah, percuma tidak terkirakan rasa geram Liong Giyok Po mendengar kata umpatan itu, saking jengkelnya, untuk sesaat dia tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Kembali Xiang Hu Ho A mengalihkan pandangan matanya ke wajah N.Y.O. Sin, katanya lagi, kalau aku yang melakukan pencurian itu, kalau benda tersebut adalah barang hasil curian, sekarang aku sudah kabur ke ujung langit sesudah tertawa dingin, kembali ujarnya, hanya menghadapi komplotanku pun kalian tidak mampu, seandainya aku yang mau pergi dari sini, memangnya kau sanggup menahanku merah padam selembar wajah N.Y.O. Sin saking mendungkolnya, tapi dia tidak mau kalah, teriaknya pula dengan suara lantang, aku tidak peduli apa yang hendak kau katakan, setelah konco-koncombu kabur, kau si pentolan harus tetap tinggal di sini buat apa kau sewot. Toh aku tidak pernah bilang mau pergi dari sini jengek siang huhoa dingin, sekali lagi dia beranjak pergi dari situ. Mau pergi kemana kau hardlik N.Y.O. Sin, ternyata orang ini jauh lebih tidak punya otak ketimbang liongiyopo. Siang huhoa betul-betul dibuat kewalahan oleh hulah manusia tidak berotak macam begini. Untunglah pada saat itu terdengar seseorang berseru dari arah belakang sana. Saat ini bukankah saudara siang sedang berjalan menuju ke arah kantor pengadilan? Memangnya kau sudah melupakan hal itu mendengar teguran tersebut, api kemarahan N.Y.O. Sin kontan padam sebagian. Perlahan Kho Tian Liok jalan menghampiri siang huhoa, katanya kemudian, silahkan saudara siang siang huhoa tersenyum dan kembali beranjak diikuti Kho Tian Liok di belakangnya. Benarkah siang huhoa sama sekali tidak tersangkut dalam kasus silangnya harta karun itu? Jangan-jangan dugaanku selama ini keliru besar? Tanpa terasa N.Y.O. Sin mulai berpikir, dia mulai sanksi dengan pendapatnya selama ini, seandainya bukan siang huhoa yang melakukan pencurian itu, lalu siapa yang telah melarikan harta karun itu? Jangan-jangan perbuatan setan iblis atau siluman? N.Y.O. Sin merasa hatinya bergidik, tanpa terasa dia celingukan sendiri ke sana kemari macam orang kebingungan. Pada saat itulah tiba-tiba dia saksikan sesosok bayangan manusia berkelebat lewat di ujung lorong sebelah depan. Siapa hardiknya keras? Baru selesai dan membentak, bayangan manusia itu sudah melambung di tengah udara dan langsung menerkam ke arahnya. Belum lagi bayangan itu menghampirinya, bau busuk darah yang amis dan memuakan sudah menerjang ke arah tenggorokannya. Setan tanpa sadar N.Y.O. Sin menjerit keras. Waktu itu siang huhoa dan kotian liok sedang berjalan sambil berbincang, begitu mendengar teriakan aneh dari N.Y.O. Sin, serentak mereka berdiri tertegun. Bersamaan waktunya itulah siang huhoa pun menyaksikan ada sesosok bayangan manusia menerjang datang dari arah mulut lorong. Dia memang memiliki ketajaman metode dan pendengaran yang luar biasa, gerakan tubuhnya juga terhitung gesit dan cepat, baru saja pedangnya akan dicabut keluar. Dia sudah mendengar N.Y.O. Sin meneriakan kata setan dia dapat menangkap jeritan dari N.Y.O. Sin itu penuh dicekam perasaan takut dan ngeri yang luar biasa, jeritannya sudah tidak mirip suara manusia, apalagi di tengah malam buta seperti ini, jeritan itu membuat suasana makin terasa menyeramkan. Kata setan memang mudah menimbulkan rasa ngeri bagi siapapun yang mendengar, tidak terkecuali siang huhoa. Menanti ia berhasil mengendalikan diri, seng setan sudah menerjang tiba. Bau amisnya darah terendus makin tebal, membuat siapapun merasa muat. Rahasia dibalik surat wasiat. Untung reaksi dari siang huhoa amat cepat, tidak sempat lagi mencabut pedangnya, buru-buru dia dorong tubuh Kho Tian Liu ke samping. Waktu itu Kho Tian Liu masih berdiri tertegun di samping siang huhoa, dorongan tersebut kontan saja membuat tubuhnya mencelat sejauh satu kaki. Sedikit banyak Kho Tian Liu pernah belajar silat, walaupun dorongan itu membuat badannya mundur terhuyung, paling tidak dia tidak sampai jatuh terjerembap. Begitu selesai mendorong tubuh Kho Tian Liu tadi, hampir pada saat yang bersamaan siang huhoa turut mengigos ke samping. Pada saat itulah dengan kecepatan luar biasa seng setan itu menerobos lewat melalui antara tubuh mereka berdua dan langsung menerkam ke arah N.Y.O. Sin yang berada persis di belakang kedua orang itu. Orang pertama yang melihat kemunculan setan itu adalah N.Y.O. Sin, orang pertama yang meneriakan kata setan juga N.Y.O. Sin, tapi sekarang setelah setan itu menerjang ke arahnya, ternyata dia masih berdiri mematung, apakah dia sudah ketakutan setengah mati hingga tidak sanggup bergerak lagi. Dalam waktu singkat setan itu sudah menerkam ke atas tubuhnya, dengan sekali sambaran tangan setan itu sudah mencekik leharnya. Sebuah tangan yang amat dingin dan mempeku, sebuah tangan yang seolah tidak punya kehangatan darah bahkan membawa bau busuk yang luar biasa. N.Y.O. Sin betul-betul sudah pecah nyali, saat ini kendatipun dia tidak sampai jatuh pingsan namun seluruh tubuhnya sudah lemas. Tidak bertenaga, dia cuma bisa duduk terpekur di tanah dengan tubuh hamat lemas. Setan itu tidak berhenti begitu saja, dia tetap menindih di atas badannya bahkan wajah setannya yang berbau busuk itu nyaris menempel di atas wajah N.Y.O. Sin. Bau busuk semakin menusuk hidung bahkan membuat perut semakin mual rasanya. Selang berapa saat kemudian N.Y.O. Sin baru dapat menguasai diri, sekarang dia sudah dapat melihat jelas wajah setan itu. T.S.T.A.O. Tian jeritnya lengking. Sekalipun wajah setan itu sangat menyeramkan, namun dia masih dapat mengenalinya sebagai wajah dari T.S.T.A.O. Tian. Ternyata setan itu tidak lain adalah T.S.T.A.O. Tian. Belum selesai N.Y.O. Sin menjerit kaget, setantu S.T.A.O. Tian sudah melambung lagi dari atas tubuhnya. Tubuh itu benar-benar melambung ke udara, bukan merangkak bangun, apalagi bangkit berdiri. N.Y.O. Sin semakin ketakutan, sambil menjerit-jerit seperti babi yang mau disembelih. Dia berguling bercampur merangkak berusaha kabur dari situ, tapi beberapa kali baru merangkak setengah jalan, tubuhnya terjerambap lagi ke tanah. Saat ini seluruh tulang belulangnya nyaris sudah menjadi lemah semua, jangankan merangkak, bau bangkit pun sudah tidak mampu. Untung saja setelah melambung ke udara, setan itu tidak menerjang lagi ke arahnya. Sebenarnya setan dari T.S.T.A.O. Tian itu bukan melambung sendiri ke udara, tapi tubuhnya dibetot orang dari belakang dan mengangkatnya ke atas. Kecuali S.T.A.T.A., tidak ada orang kedua yang mempunyai keberanian sebesar ini. T.S.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.T.A.M. Yang meluncur datang itu tidak lebih hanya mayat dari Tusyaotian. Raut muka mayat itu sudah mulai membusuk dan banyak kulit wajahnya mulai mengelupas, tapi mereka semua masih dapat mengenalinya dengan jelas, dia memang Tusyaotian. Sambil gelengkan kepalanya berulang kali kata Ko Tian Liu kemudian, tidak aku temukan sebab kematiannya aku pun tidak menemukan sebab musababnya ujar siang hohoap pula sambil mengerutkan hidungnya. Kondisi mayat Tusyaotian memang amat mengenaskan, dari seluruh badannya, hanya kondisi wajahnya yang sedikit lebih mending. Walaupun dikatakan mending kondisinya, sesungguhnya raut muka itu sudah tidak mirip wajah seorang manusia. Bukan saja sudah mulai membusuk, banyak kulit dan dagingnya mulai mengelupas, wajah itu pun nampak putih pucat, kelopak matanya cekung ke dalam sementara biji matanya menonjol keluar, lamat-lamat dari balik biji matanya yang suram terpancar perasaan benci dan dendam yang luar biasa. Kecuali raut wajah itu, nyaris seluruh badan Tusyaotian sudah tidak memiliki sekerat daging pun yang utuh. Mengawasi kondisi mayat ini, tanpa terasa siang huhoa turut bergidik. Perlahan-lahan dia mengalihkan sorot matanya ke tangan kiri Tusyaotian, dia tidak menjumpai darah di bagian tubuh lainnya, tapi tangan kiri itu justru berdarah. Biarpun cairan darah itu sudah mebeku namun masih memancarkan sinar darah yang merah menyala, bahkan terendus bau busuk yang sangat aneh. Tangan itu berada dalam posisi mengepal, mengepal dengan kencangnya, dia seolah sedang menggenggam sebuah benda. Terdorong ngerasa ingin tahu yang sangat kuat, siang huhoa segera membuka genggaman tangannya itu. Ternyata di balik genggaman tangan kirinya itu terdapat sebuah benda, seekor bangkai laron. Sayap yang berwarna hijau pupus dengan matu yang merah darah. Laron penghisap darah. Tapi kini kondisi laron itu pun dalam keadaan hancur, hancur karena genggaman yang sangat kuat. Untuk pertama kalinya paras muka siang huhoa berubah hebat. Dalam pada itu Yau pun sudah menarik tangan Niyo Sin dan membangunkan tubuhnya dari atas tanah. Tapi begitu mereka saksikan bangkai laron penghisap darah yang berada dalam genggaman mayatu Xiaotian, paras muka mereka berdua pun berubah hebat, tidak kuasa lagi mereka menjerit keras, laron penghisap darah. Sekarang aku bisa menduga kemana hilangnya cairan darah yang berada dalam tubuhnya kata Kotian Liok sambil tertawa pedih. Apakah kau beranggapan darah itu dihisap semua oleh laron penghisap darah? Apakah kau mempunyai penjelasan yang lain? Tidak ada siang huhoa menggeleng. Kawanan laron penghisap darah itu pasti mempunyai rahasia yang lain dan rahasia tersebut berhasil dia bongkar, karena ketahuan maka dia pun berubah jadi begini. Benar, aku rasa begitulah kejadiannya tapi ada beberapa hal yang tidak ku pahami ujar Kotian Liok lagi. Katakan saja jelas sudah tuh Xiaotian sudah mati bahkan dia sudah mati lama sekali. Kenapa dia bisa muncul dari ujung lorong dan menerjang kemari dengan kecepatan luar biasa? Kalau ada orang memegangi dari punggungnya, tentu saja dia bisa bergerak dengan cepat sahut siang huhoa tanpa ragu. Jadi maksudmu di ujung lorong sana masih ada orang lain? Aku rasa inilah penjelasan yang paling bisa masuk di akal. Eh, benar, memang masuk di akal Kotian Liok manggut-manggut. Dia segera memberi tanda, ayuh kita geledah. Aku rasa tidak perlu digeledah lagi cegah siang huhoa sambil menarik lengannya. Sekalipun analisaku benar seperti kenyataan, Aku yakin saat ini dia sudah kabur ke ujung dunia lantas apa yang harus kita lakukan sekarang siang huhoa berpikir sejenak. Kemudian ujarnya, lebih baik kita hantar dulu jenazah tuh Xiaotian agar bisa dilakukan autopsi. Aku berharap dengan dilakukan mudah mayat maka bisa kita telusuri sebab kematiannya yang sebenarnya. Kemudian kita baru melacak jejak tuh Xiaotian tempoh hari sambung Kotian Liok. Benar, dan aku harap semua laporan bisa dihantar ke dalam penjara siang huhoa menambahkan lagi. Selesai berkata dia membaringkan kembali jenazah tuh Xiaotian lalu beranjak dari situ dengan langkah lebar. Kau akan masuk penjara sekarang juga teriak Kotian Liok. Sekali lagi siang huhoa menghela nafas. Kalau tidak, apa lagi yang harus kutunggu jawabnya? Kotian Liok ikut menghela nafas sambil menyusul dari belakang, matahari sudah berada di tengah udara, kini tengah hari sudah menjelang tiba. Cahaya matahari menerobos masuk ke dalam langit-langit penjara, menyinari persis di wajah siang huhoa. Akhirnya siang huhoa membuka matanya dan bangun terduduk, sekarang semangat dan tenaganya telah segar kembali. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang ribut berkumandang datang dari luar penjara, mendengar itu siang huhoa segera berjalan menuju ke pintu penjara. Berbareng dengan berhentinya suara langkah kaki itu, terdengar suara gembokan pintu dibuka warang. Tidak selang berapa saat kemudian empat orang sudah muncul di depan pintu. Kotian Liok, N.Y.O. Sin, Y.A.U. Kun dan Tan Piau. Mereka berdiri dengan wajah serius. Begitu bertemu siang huhoa, Kotian Liok segera menegur, Saudara siang sudah bangun dari mana kau tahu kalau aku sudah tertidur dalam penjara sahut siang huhoa sambil tertawa. Aku hanya menduga meskipun jawaban itu agak santai namun tidak bisa menutupi ketegangan dan keseriusan yang mencekam wajahnya. Sudah terjadi peristiwa besar tanya siang huhoa. Benar peristiwa apa yang telah terjadi pembunuhan berdarah siapa korbannya desak siang huhoa. Liok Giok Po tewas di mana? Dalam kamar tamu kantor pengadilan benar. Cepat bawa aku ke sana teriak siang huhoa lantang. Begitu selesai berkata, dia sudah menerjang keluar dari pintu penjara. Betapapun cepatnya siang huhoa memburu ke tempat kejadian, hal itu tidak ada gunanya, meski dia pun mengerti ilmu pertabiban, sayang kepandainya terbatas, dia tidak punya kemampuan untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati. Jangankan dia, seandainya tabib sakti huhoa itu oh hidup kembali pun belum tentu dia bisa menghidupkan Liok Giok Po. Sebab Liok Giok Po sudah 100% menjadi mayat, mayat yang sudah mebeku sejak berapa jam berselang. Sebilah pisau belati menancap di atas suluh hatinya, sebilah pisau belati yang amat sederhana dan umum, tidak ada keistimewaan apapun. Dengan wajah tertegun siang huhoa mengamati pisau belati itu tanpa berkedip, dalam waktu sekejap dia seakan telah berubah menjadi sesosok boneka kayu yang tidak bernyawa. Suasana hening mencekam seluruh ruangan, entah berapa saat sudah lewat, akhirnya Ye Aukun yang pertama kali tidak dapat menahan diri, tegurnya, Si Won Siang, apa yang berhasil kau temukan siang huhoa tidak menjawab, sebaliknya malah bertanya, petugas autopsi sudah melakukan pemeriksaan atas mayat ini sudah menurut analisa mereka, dia sudah mati berapa lama menurut perkiraan, peristiwa itu terjadi kemarin malam. Semalam apakah ada orang yang mendengar suara yang mencurigakan tidak ada memang mudah sekali bila ingin membunuh orang ini ujar siang huhoa kemudian, setelah menghela napas panjang, terusnya, semestinya aku harus menduga sampai ke situ Kho Tian Liok, Ye Aukun, Tan Piau serta N.I.O. Sin hanya bisa saling berpandangan dengan sorot metuk keheranan, mereka tidak habis mengerti apa maksud perkataan itu. siang huhoa tidak menggubris rasa heran orang-orang itu, kembali tanyanya, bagaimana hasil autopsi atas mayatu siya utian? Apakah berhasil menemukan sesuatu? Mereka tidak berhasil menemukan penyebab kematiannya. sahut Ye Aukun cepat, tapi dari balik sepatunya ditemukan selembar daun dan dua kuntun bunga kecil bawah kemari dari dalam sakunya. Ye Aukun mengeluarkan sebuah bungkusan kertas. Setelah menerima bungkusan tersebut, siang huhoa segera membukanya, ternyata benar juga, isi bungkusan itu adalah daun berwarna hijau pupus dengan bunga kecil berwarna kuning. Dia merasa tidak asing dengan bunga dan daun tersebut, karena daun dan bunga kuning itu pernah dijumpai di halaman belakang rumah penginapan Hun Lei. Dengan sepasang metu berbinar tanyanya lagi, sudah diketahui jejak yang dilalui tu siya utian tempoh hari? Tidak terlalu jelas, hanya diketahui dia pernah lewat di pintu gerbang kota sebelah timur. Siang huhoa nyaris melompat ke atas. Benar, kota timur ada apa dengan kota timur tidak kuasa? Kho Tian Liok turut bertanya. Siang huhoa tidak menjawab pertanyaan itu, dia hanya berkata, ayo ikut aku pergi ke suatu tempat dan menjumpai seseorang kemana perkampungan Kipo Chai mencari siapa? Tanya Kho Tian Liok lagi. Juigi selesai bicara dia langsung menerjang keluar dengan kecepatan tinggi, Kho Tian Liok berempat tidak mau ketinggalan, cepat-cepat mereka mengikuti di belakangnya. Baru keluar dari pintu kantor pengadilan, dua ekor kuda yang dilarikan kencang telah menerjang tiba. Kedua orang penunggang kuda itu tidak lain adalah Xiao Toh dan Xiao Xin. Begitu melihat kedatangan dua orang gadis itu, Siang huhoa segera berseru keras, tepat waktu kedatangan kalian berdua sepak terjang dan gerak-geriknya saat ini tidak berbeda dengan orang Sinting. Sebelum Xiao Toh dan Xiao Xin mengucapkan sesuatu, kembali Siang huhoa telah berteriak keras. Kalian telah bertemu dengan Tio Kian Chai sudah, kami sudah bertemu jawab Xiao Xin. Dan dia kenal dengan jenis bunga itu sekali lagi Xiao Xin mengangguk. Apa yang dia katakan desak Siang huhoa lebih jauh? Semuanya sudah tertulis dalam surat ini. Sahut Xiao Xin sambil mengambil keluar sepujuk surat dari sakunya. Bawa kemari sambil berseru Siang huhoa segera merebut surat itu. Cengcu, duduklah dulu kemudian baru pelan-pelan dibaca isi surat itu bujuk Xiao Xin. Tidak, tidak usah, kita sambil berjalan sambil membaca dia langsung merobek sampul surat dan mengeluarkan isinya. Cengcu, kita akan kemana sekarang buru-buru Xiao Xin bertanya. Perkampungan Ki Po Chai jawab Siang huhoa tanpa berpaling. Sementara pembicaraan berlangsung, dia telah selesai membaca isi surat tersebut, sekulung senyuman segera tampil di ujung bibirnya. Apa isi surat itu? Perkampungan Ki Po Chai